selamat datang di tribun gosip kabar terbaru kali ini datang dari pesinetron di lankar tapi sebelum lanjut klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya supaya kalian bisa terus update info terbaru dari tribun gosip disangka tak mampu bayar, di lankar sempat didiamkan di rumah sakit berhasil selamat dari kecelakaan maut yang menimpannya akhir Oktober lalu pesinetron di lankar punya cerita lain ternyata di lankar sempat tak menerima penanganan pertama dari rumah sakit karena masalah pembayaran saat peristiwa kecelakaan terjadi, Dilan langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit dalam kondisi sudah muntah darah namun bukannya langsung mendapat penanganan, Dilan justru didiamkan saja gue juga cuma diceritain doang, awalnya gue masuk jam berapa, mestinya langsung masuk di operasi tapi gak di operasi soalnya pada takut gak bayar kata Dilan dalam vlog Ice TV seperti dikutip tribun gosip Rabu 4 Desember 2019 yaudah gue digeletakin doang katanya ujar Dilan lagi kepada Amar Zoni padahal menurut Dilan saat itu ada banyak temannya yang bersedia menjamin pembayaran operasi Dilan namun pihak rumah sakit masih belum percaya ujung-ujungnya yang paling keras ngomongnya, oh Maldo, gue diceritain nih katanya, kayak gimana pun pokoknya anak ini langsung di operasi, berapa uang muka saya bayar dulu kata Dilan menirukan perkataan Maldo meski diperlakukan seperti itu, Dilan enggan memberitahu nama rumah sakit yang dimaksud Dilan hanya berkata bahwa akhirnya dia langsung di operasi begitu dipindah ke rumah sakit kedua habis itu dipindah ke rumah sakit yang kedua, baru di operasi ucap Dilan diketahui sebelumnya, Dilan Kar mengalami kecelakaan di Tol Jakarta Outer Ring Road KM 36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 31 Oktober 2019 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 Jawa Barat pada Kamis 31 Oktober 2019